Kitab Hakim-Hakim, Pasal 2 Malaikat Tuhan di Bohim Malaikat Tuhan pergi dari kota Gilgal ke kota Bohim. Malaikat menyampaikan sebuah pesan dari Tuhan kepada orang Israel. Aku telah membawamu keluar dari Mesir dan membawa kamu ke tanah yang kujanjikan kepada nenekmu yangmu. Aku berkata bahwa aku tidak akan membatalkan perjanjianku dengan kamu. Sebaliknya, jangan membuat perjanjian dengan orang yang tinggal di negeri itu. Robohkanlah mezbah-mezbah mereka. Aku telah mengatakan itu kepadamu, tetapi kamu tidak mematuhi aku. Sekarang, aku berkata kepadamu. Aku tidak memaksa orang meninggalkan negeri itu. Mereka akan menjadi masalah bagimu. Mereka menjadi jerat bagimu. Dewa mereka menjadi seperti jaring untuk menjerat kamu. Setelah malaikat memberikan pesan Tuhan kepada orang Israel, mereka menangis dengan kuat. Jadi, mereka menyebut tempat mereka menangis, bohim. Di sana, mereka memberikan persembahan bagi Tuhan. Ketidaktaatan dan Kekalahan Kemudian, Yosua mengatakan supaya umat pulang. Jadi, setiap suku pergi mengambil daerahnya. Orang Israel beribadat kepada Tuhan sepanjang hidup Yosua. Mereka terus beribadat kepada Tuhan sepanjang hidup para pemimpin setelah Yosua meninggal. Mereka telah melihat pekerjaan besar Tuhan yang dilakukannya bagi orang Israel. Yosua anak Nun, hamba Tuhan, mati dalam usia 110 tahun. Orang Israel mengubur Yosua di tanah miliknya, di Timnat Heres, di daerah pebukitan Efraim, sebelah utara Gunung Gaas. Sesudah semua keturunan meninggal, muncullah keturunan baru. Keturunan baru itu tidak tahu tentang Tuhan dan yang dilakukannya bagi Israel. Jadi, orang Israel melakukan yang jahat dan menyembah Dewa Baal. Tuhan melihat mereka melakukan yang jahat. Dan mereka meninggalkan Tuhan Allah nenekmu yang mereka, yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Mereka mengikuti Dewa-Dewa di sekitar mereka dan menyembah kepadanya. Itulah yang membangkitkan amarah Tuhan. Mereka meninggalkan Tuhan dan menyembah Baal dan Ashtoreb. Tuhan menjadi marah kepada Israel dan membiarkan musuh menyerang mereka dan mengambil milik mereka. Ia membiarkan musuh yang tinggal di sekitar mereka mengalahkannya. Mereka tidak mampu bertahan terhadap musuh-musuhnya. Setiap kali mereka keluar bertempur, mereka selalu kalah karena Tuhan tidak bersama mereka. Ia telah mengingatkan mereka bahwa mereka akan kalah jika mereka menyembah Dewa orang yang tinggal di sekitarnya. Mereka sangat menderita. Kemudian Tuhan memilih para pemimpin yang disebut hakim. Mereka membebaskan orang Israel dari musuh yang menjarah harta milik mereka. Orang Israel tidak mendengarkan para hakimnya, tidak setia kepada Allah. Mereka mengikut Dewa-Dewa. Dahulu nenek moyang mereka patuh kepada perintah Tuhan. Tetapi sekarang orang Israel mengubah dan berhenti menaati Tuhan. Musuh-musuh Israel sering melakukan yang jahat kepada umat. Maka orang Israel berseru minta tolong. Dan Tuhan selalu berbelas kasihan terhadap mereka dan mengutus hakim untuk membebaskan mereka dari musuhnya. Tuhan selalu bersama para hakim. Maka orang Israel selamat dari musuhnya. Dan bila seorang hakim mati, mereka kembali berdosa dan mulai menyembah Dewa. Mereka sangat keras kepala. Mereka tidak mau mengubah caranya yang jahat. Tuhan menjadi marah kepada Israel. Ia berkata, Bangsa ini telah melanggar perjanjian yang kuadakan dengan nenekmu yang mereka. Mereka tidak mendengarkan aku. Jadi, aku tidak lagi mengalahkan bangsa-bangsa dan tidak lagi memuluskan jalan orang Israel. Bangsa-bangsa itu masih berada di negeri itu ketika Yosua meninggal. Dan aku membiarkan bangsa-bangsa itu tinggal di negeri itu. Aku akan memakai bangsa-bangsa itu menguji orang Israel. Aku melihat apakah orang Israel dapat memegang perintah Tuhan seperti yang dilakukan oleh nenek moyangnya. Tuhan membiarkan bangsa-bangsa itu tinggal di negeri itu tanpa mengusirnya dengan segera. Dia tidak menolong tentara Yosua mengalahkan mereka.